Puing-puing dinasti Jilid II. Dengan begitu, Helian Kong dan rombongannya pun tidak menemukan tempat menginap yang baik. Mereka harus menginap lagi di tempat terbuka, untuk si kecil Helian Beng terpaksa dibuatkan rumah-rumahan kecil dari ranting-ranting pohon yang sudah dibersihkan dari ulat dan semut, sebagai penahan embon di malam hari. Perapian juga dinyalakan, untuk mengusir serangga dan menakut-nakuti binatang-binatang buas. Giliran jaga semalaman pun disusun. Biarpun perempuan, siang keandian tidak ingin dikecualikan dari giliran berjaga malam, karena tidak tega membiarkan suaminya dan kakaknya. Terlalu lama berjaga sementara dirinya sendiri kebagian waktu tidur paling banyak. Malam itu mereka makan umbi-umbian liar di tepi hutan yang dibakar, juga daging beberapa ekor burung yang mereka jatuhkan dengan sambitan batu. Mereka masih bercakap-cakap sebentar sambil duduk di sekitar perapian, dan ketika embon mulai mendinginkan malam, mereka bersiap-siap untuk memasuki waktu istirahat sampai fajar. Namun saat-saat istirahat mereka tertunda, sebab Kuping Helian Kong yang paling tajam kemudian mendengar desir langkah mendekati tempat mereka dari beberapa arah. Ada orang datang, ia memperingatkan istri dan iparnya, tanpa mengubah sikap duduknya, agar orang-orang yang datang mendekati itu belum tahu kalau mereka sudah bersiaga. Kuping kakak beradik siang keandian tidak setajam Helian Kong, mereka belum mendengar apa-apa. Tanya siang kean heng kepada Helian Kong, akong, banyakkah yang datang? Kedengarannya sekitar, lima atau enam orang. Para pengungsi barangkali, yang ingin minta makanan dari kita, siang keandian menduga. Tidak. Dua orang dari yang datang ini bahkan langkahnya amat ringan namun kokoh. Itulah ksiri langkah orang yang berlatih silat, bahkan sudah cukup mahir. Maka kata-kata Helian Kong itu sekaligus merupakan isyarat lampu kuning bagi istri dan iparnya agar mereka bersiap-siap. Dengan gerakan sewajar mungkin, siang kean heng meraih bungkusan barang mereka, membukanya, lalu membagikan tiga batang pedang buat dirinya sendiri serta buat adik dan iparnya. Pedang Helian Kong adalah yang paling istimewa. Pada pelindung pegangan pedangnya terukir bentuk burung elang mementangkan sayap. Itulah pedang Tiateng Pokiam, pedang pusaka elang besi, pedang yang hanya boleh dimiliki orang yang menjadi ketua perguruan Tiateng Bun, perguruan elang besi. Helian Konglah ketua Tiateng Bun saat itu. Waktu orang-orang yang datang itu kian mendekat, kuping kakak beradik siang kean itu pun dapat menangkap suara langkah mereka. Siang kean yang sempat berdesis, jangan dilupakan perlindungan terhadap si kecil. Itu yang utama, jawab Helian Kong melegakan istrinya. Siang kean heng pun mengangguk setuju. Kemudian diari kegelapan malam bermunculanlah orang-orang itu, mendekati ke arah perapian. Ketika wajah-wajah mereka sudah cukup jelas tersorot api, nampaklah bahwa dua orang yang paling depan dari rombongan itu ternyata adalah dua orang Tujin, Imam Agamatu, berjubah kelabu, keduanya berusia sejajar, sama-sama separuh abad. Juga sama-sama membawa hutim, kebut pertapa, di tangan mereka. Dua orang yang oleh Helian Kong didengar langkahnya paling ringan dan paling memantap adalah kedua imam ini. Di belakang kedua imam ini masih ada beberapa orang lain yang terlindung di belakang punggung imam-imam itu. Helian Kong berdiri untuk menyambut dengan hormat, Selamat malam, Bapak-Bapak imam. Kami mendapat kehormatan kalau malam ini kedua Bapak imam dan cuon-cuon yang lain sudi menemani kami melewatkan malam. Kedua imam itu dengan angkuh tidak mempedulikan sambutan Helian Kong, malahan salah seorang imam itu menoleh ke arah seseorang yang di belakangnya sambil bertanya, Yang mana orangnya? Dari antara orang-orang yang berdiri dalam kegelapan di belakang kedua imam itu, Seseorang menjawab, Benar, Susyok, Paman Guru, itulah orangnya. Yang berdiri itu. Yang dimaksud adalah Helian Kong, sebab Siang Kean Heng dan Siang Kean Yan tetap duduk meskipun tetap bersiaga. Helian Kong merasa pernah mendengar suara itu. Kemudian waktu orang yang berbicara itu maju ke depan dan wajahnya diterangi cahaya api, barulah Helian Kong mengenalinya sebagai kepala pengawal bawahan Pangeran Ho'ong di tempat pembagian makanan tadi. Cuma kali ini dia tidak mengenakan seragamnya, melainkan dalam pakaian ringkas biasa. Ia membawa golok seperti Siang tadi, tetapi sudah tentu bukanlah golok yang sudah patah tadi. Melihat orang ini, Helian Kong sadar bahwa urusan yang bakal dihadapinya sekarang adalah kelanjutan dari urusan Siang tadi. Helian Kong benar-benar penasaran, heran, bahwa ia yang sudah membantu mencegah larinya orang yang dicurigai meracuni makanan, malahan terus-menerus direcoki urusan yang ia anggap urusan kecil. Apakah bawahan Pangeran Ho'ong ini merasa jengkel karena gengsinya dipermalukan? Padahal Helian Kong merasa sudah menahan diri untuk tidak berkelahi, ia hanya memamerkan kekokohan berdirinya yang tidak tergoyahkan, sedang soal mematahkan golok itu Helian Kong berharap agar menjadi pelajaran sesampainya si kepala pengawal di rumah. Tak disangka sekarang orang itu menyusul langkah rombongan Helian Kong dengan membawa kawan sebanyak ini. Kalau bawahan Pangeran Ho'ong bertingkah laku seperti ini, sungguh memprihatinkan. Helian Kong teringat, tujuannya kelemhia adalah untuk membantu merekatkan persatuan. Antara kekuatan-kekuatan dinasti Beng yang masih ada, agar dapat menahan majunya tentara mancu, bahkan kalau bisa merebut kembali wilayah utara. Maka di hadapan bawahan Pangeran Ho'ong ini pun Helian Kong tetap berusaha bersikap simpatik. Tidak sungkan-sungkan mengaku salah lebih dulu, dalam kejadian siang tadi, aku mohon maaf sebesar-besarnya kalau aku dianggap terlalu pamer. Bukan maksudku demikian. Aku hanya ingin membantu menangkap si pengacau. Bukan tindakanmu itu yang kami persoalkan, kata si kepala pengawal. Tetapi kau telah menghina perguruan kami. Helian Kong tercengang, menghina perguruan tuan. Tahu nama perguruanmu saja tidak? Bagaimana bisa menghinanya? Kami dari perguruan Kowaitubun, perguruan Golokilat. Golok yang kau patahkan tadi adalah lambang kebanggaan setiap murid Kowaitubun. Dalam hati Helian Kong menggerutu, selagi banyak orang berusaha menggalang persatuan demi menyelamatkan tanah air dari tentara asing, kok sempat-sempatnya ada orang yang membesar. Besarkan perkara kecil hanya demi nama baik sebuah perguruan. Masih lumayan kalau perguruan-perguruan besar yang sudah punya nama macam Siaulim Pai maupun Butong Pai, ini perguruan yang namanya pun baru Helian Kong dengar kali ini. Toh dengan mengingat persatuan yang harus digalang, Helian Kong tetap bersikap mengalah, sungguh tak ku sangka kesalahanku sebesar itu. Aku mohon daampuni. Tojin yang bertubuh sedikit lebih tinggi dari Tojin yang satunya, berkata dengan angkuh karena mengira Helian Kong mulai ketakutan mendengar nama perguruannya, urusan kehormatan perguruan adalah urusan hidup mati seluruh warga perguruan itu. Ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan minta maaf saja. Apa yang tuan-tuan kehendaki? Ada peraturan perguruan kami, kalau golok pemberian perguruan sampai cacat atau hilang, nyawa si murid pemegang golok itulah gantinya. Tetapi nyawa si pemegang golok boleh juga luput, asal diganti dengan nyawa orang yang bertanggung jawab atas rusaknya atau hilangnya golok itu. Jadi tetap ada nyawa melayang. Helian Kong menarik napas, kenapa kalian bikin peraturan perguruan sesulit itu? Perguruan harusnya menjadi tempat murid-muridnya menggembeleng diri dan membentuk moral, bukan menjerat dengan peraturan aneh-aneh macam itu. Kau berani mengkritik peraturan perguruan kami. Habis, peraturan perguruan tuan sulit sekali. Peraturan keras itu diperlukan, agar perguruan berwibawa sergah si tojin yang tubuhnya lebih pendek, sambil tidak henti-hentinya melirik ke arah siang keanian si ibu muda yang cantik. Tapi mengingat kau belum tahu, belum pernah bermusuhan dengan kami, kami bisa berlaku sedikit bijaksana. Asalkan. Hihihi. Kalau perkataan dan tingkah laku si tojin pendek digabung, bisa disimpulkan kalau dia menghendaki damai tetapi dengan memakai siang keanian. Helian Kong dan rombongannya tahu ke mana arah kata-kata si tojin pendek, sindirnya, sungguh hebat. Peraturan perguruan kalian benar-benar membuat nama besar perguruan kalian berwibawa. Tojin yang lebih tinggi merah padam wajahnya, namun agaknya ia kalah kedudukan dari si tojin pendek dan tidak bisa mencegah kemauan kakak seperguruannya yang agak matuk keranjang itu. Sementara si tojin pendek kembali menawarkan jalan keluarnya sambil cengengesan, bagaimana? Kami sudah bermurah hati lo. Jadi tidak ada nyawa melayang. Sahut helian Kong, dia istriku. Aku tidak tanya dia istrimu atau adikmu atau ibumu atau nenekmu. Kalau kau ijinkan kami bawa dia beberapa hari, urusan boleh dianggap selesai. Siang keanian sudah mendidih darahnya, namun menahan diri. Ia percayakan segala sesuatunya kepada helian Kong. Helian Kong pun sudah panas darahnya, namun masih coba menghindari bentrokan dengan pengikut-pengikut Pangeran Hong Kong ini. Katanya, apakah begini tingkah laku pengikut-pengikut Pangeran Hong Kong? Siang hari berlagak dermawan membagikan makanan gratis, malam hari berkeliaran bak serigala-serigala menyusahkan orang lain dengan berdalih peraturan perguruan. Orang-orang itu bungkam, agak gawat kalau ada yang mengkait-kaitkan kelakuan mereka dengan Pangeran Hong Kong. Padahal saat itu Pangeran Hong Kong sedang berusaha menarik simpati rakyat untuk memperkuat posisinya. Kalau sampai Pangeran Hong Kong mendengar kelakuan orang-orangnya ini, orang-orang itu berbisik-bisik satu sama lain, berunding, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memusnahkan sama sekali rombongan pengungsi ini, kecuali siang keanian yang akan ditangkap hidup-hidup dulu untuk menghibur beberapa hari, kemudian baru dibereskan sekalian. Jangan sampai Pangeran Hong Kong mendengar kejadian ini. Maka dengan sebuah isyarat dari si tojin pendek, orang-orang itu serempak menebar mengurung helian kong berempat. Senjata Senjata sudah dihunus, dan sebagian besar dari mereka memang bersenjata golok, kecuali seorang yang bersenjata pentung besi. Bahkan kedua imam itu masing-masing membawa senjata rangkap. Tangan kanan memegang golok, tangan kiri memegang kebut pertapa. Kombinasi senjata yang agak aneh, karena sifat permainan kedua macam senjata itu berbeda, bahkan bertentangan. Helian kong beserta istri dan iparnya pun sudah bersiap, mereka saling membelakangi dalam posisi segitiga, karena musuh berjumlah dua kali lipat dari mereka. Juga untuk melindungi si kecil Helian Beng yang tetap tidur dengan nyenyaknya tanpa peduli apa yang terjadi di sekitarnya, bahkan ia tertawa-tawa dalam tidurnya. Si imam pendek yang begitu yakin pihaknya akan menang, melirik ke arah si kecil sambil mengejek, bayi yang malang, ia akan menjadi korban kekeras kepalaan orang tuanya. Tanda petik. Kata-kata itu meledakan kemarahan siang keanian si ibu, yang dulu melahirkannya dengan pertaruhan nyawa dan sekarang bayi itu adalah mutiara hidupnya. Ucapan si imam pendek ibarat membangunkan seekor induk macan yang garang. Belum sampai si imam pendek mengatupkan bibirnya, siang keanian melengking marah, lalu menerkam dengan pedangnya ke arah si imam pendek, meskipun imam pendek itu kebetulan tidak sedang persis di hadapannya. Gerakan siang keanian mengejutkan lawan-lawannya, sekaligus juga mengejutkan Helian kong dan siang kean heng sendiri. Mengejutkan lawan-lawan, khususnya si imam pendek, sebab gerak siang keanian begitu cepat dan mantap serta berbahaya. Mengejutkan Helian kong dan siang kean heng, sebab gerakan itu membuat posisi segitiga di pihak mereka jadi buyar. Terpaksa Helian kong dan siang kean heng harus bergeser menyesuaikan diri untuk menutup kelemahan formasi yang agak kacau karena siang keanian diguncang naluri keibuannya itu. Si imam pendek yang masih cengengesan itu amat kaget. Tau-tau pedang si induk macan sudah begitu dekat ke leharnya. Amat panik dia. Menjatuhkan dirinya, toh kondi keimamannya terbabat sehingga rambutnya jadi berantakan. Siang keanian terus memburu dengan sengit, sambil berjongkok dia membabatkan pedangnya dari atas ke bawah, hendak memotong si imam pendek yang masih bergulingan. Si imam yang lebih jangkung tidak membiarkan kakak seperguruannya terbantai. Dia pun menyerang punggung siang keanian dengan goloknya. Dengan bergeraknya mereka, maka pertempuran pun dimulai. Semua orang bergerak, untuk sementara kelihatannya semua orang belum mendapat lawan tertentu, masih serabutan saling menyerang siapa saja yang di pihak lawan. Tadi siang keanian menyerang si imam pendek, lalu si imam yang lebih jangkung menyerang siang keanian, maka siang kean heng pun menyerang si imam yang lebih jangkung untuk menolong adiknya. Helian Kong tidak mau terbawa emosi, ia tetap berada di tempatnya untuk mengawasi keselamatan anaknya. Amat panik dia menjatuhkan dirinya, toh kondi keimamannya terbabat sehingga rambutnya jadi berantakan. Namun dua orang bersenjata golok menerjang ke posisi Helian Kong, kelihatannya cukup tangkas mereka ini. Salah seorang bahkan melompati api unggun. Helian Kong tidak ingin permusuhan berlarut-larut dengan pengikut-pengikut pangeran Hong Kong ini, tetapi musuh-musuh begitu ganas demi memaksakan berlakunya sebuah peraturan perguruan mereka, membuat Helian Kong mau tidak mau harus bersikap keras juga, meskipun belum terbetik keinginannya untuk mencabut nyawa. Dua golok musuh yang berkelebat di depannya itu dirangkumnya sekaligus dengan gerakan putaran lebar pedangnya dalam tipuan kuntun jutkai, alam semesta mekar terkembang, dalam geberakan pertama ini Helian Kong langsung menggunakan sebagian besar tenaganya. Kedua penyerang itu merasa golok mereka tiba-tiba seperti memasuki pusaran tenaga yang amat kuat, begitu kuat sehingga telapak tangan mereka tidak sanggup lebih lama memegangi gagang golok mereka. Telapak tangan mereka, serasa panas dan pedih, bersamaan dengan terbangnya kedua golok mereka jauh-jauh. Helian Kong susulkan tendangan berganda. Satu orang kenapa hanya dan jatuh berguling-guling. Satu lagi kena perutnya dan jatuh dengan punggungnya tepat ke api unggun, orang ini menjerit dan bergulingan pula dengan baju pada punggungnya menyala. Robohnya dua orang ini dalam segeberakan mengejutkan kelompok dari kowai tubun ini. Mereka mulai sadar bahwa sasaran mereka kali ini adalah sasaran keras. Sementara itu, di gelanggang pertempuran sebelah lain, dalam waktu singkat berturut-turut terdengar suara-suara mengaduh, membentak dan juga senjata-senjata yang berdentang. Semuanya terjadi dalam waktu yang singkat. Si imam pendek berhasil lolos dari maut dengan menggulingkan diri, tetapi lengannya tetap tergores panjang oleh pedang siang keanian. Sedang siang keanian yang dalam luapan emosi itu juga kurang waspadat terhadap si imam yang lebih jangkung. Untung siang kean heng menolong adiknya dengan menangkiskan golok si imam yang lebih jangkung, namun siang kean heng sendiri kena sabetan kebut pertapa dari si imam yang lebih jangkung yang bersenjata rangkap itu. Ia kena lambungnya, baju di lambungnya sampai hancur, kulitnya pedih, panas dan berdarah menandakan benang-benang kebut pertapa itu tak boleh diremahkan. Pihak orang-orang Kowai Tubun tinggal empat orang setelah dua orang yang kena tendang Helian Kong tadi tak mampu melanjutkan pertempuran. Keempat orang itu adalah dua imam, lalu si lelaki yang sehari-harinya bekerja sebagai bawahan pangeran Ho'ong, dan laki-laki yang membawa pentung besi, yang agaknya bukan anggota Kowai Tubun karena senjatanya tidak sesuai dengan ciri khas perguruan itu. Si pemegang pentung besi ini bertubuh agak gemuk, kokoh, usianya lima puluhan tahun. Kepalanya bagian tengah botak licin, yang ditumbuhi rambut hanya pinggir-pinggirnya dan rambut-rambut pinggiran ini dibiarkannya memanjang. Matanya tajam. Pakainya agak kedudoran. Berbeda dengan dua orang murid Kowai Tubun yang dihajar Helian Kong tadi, yang sikapnya ceroboh waktu menyerang Helian Kong, maka si botak berpentung besi ini kelihatan jauh lebih tenang. Dengan langkah santai sambil menyeret pentung besinya, ia mendekati Helian Kong. Sikapnya menunjukkan seolah-olah tidak hendak berkelahi. Tetapi naluri Helian Kong memperingatkan, justru orang macam ini patut diwaspadai. Di hadapan Helian Kong, orang ini tetap berdiri santai dengan pentung besinya terkulai ke tanah. Katanya, gerakanmu waktu membereskan kedua gentong nasi tadi sungguh hebat. Terima kasih. Siapa namamu, orang muda? Menghindari urusan berlarut-larut dengan pihak pangeran Ho'ong, Helian Kong sengaja menyembunyikan namanya, aku biasa dipanggil Akong saja. Aku cuma orang gunung. Chuan pun boleh memanggilku demikian, kalau Chuan suka. Hem, sikap sederhanamu ini sungguh. Merupakan perangkap bagi lawan-lawan yang kurang berhati-hati. Kenyataannya kau menjungkalkan dua orang murid Kowai Tubun dengan sekali geberak. Aku jadi gatel tangan ingin menjajalmu. Boleh aku mengetahui nama besar Tuan, dan julukan Tuan kalau ada? Memang sebaiknya kau tahu namaku, jadi kelak arwahmu tidak mencari orang lain tetapi mencari aku saja. Namaku A'uban Ho'a. Orang-orang berkelakar menyebutku Kang Tautiat Pepang, si tongkat besi kepala botak. Jantung Helian Kong berdesir mendengar nama itu. Itu bukan nama sembarangan, itulah nama seorang tokoh besar di kawasan Barat Daya. A'uban Ho'a adalah adik seperguruan dari Keng Tosyang, Gajah Berjidat Baja, Koban Seng yang merupakan tokoh kepercayaan si pemimpin pelangi kuning, Licu Seng. Jadi A'uban Ho'a ini adalah paman guru, Susiok, dari Tailiku Hau, Macan Kurus Bertenaga Raksasa, Oh Kui Hau, dan Yokian Hlai. Kedua-duanya adalah musuh bebu yutan Helian Kong. Namun Helian Kong dengar kalau A'uban Ho'a tidak akur dengan kakak. Seperguruannya dan keponakan-keponakan muridnya, entah soal apa. Helian Kong berdebar-debar harus berhadapan dengan orang ini. Diam-diam Helian Kong membuat perbandingan dalam hati. Dulu Helian Kong unggul tipis dari Yokian Hai, keponakan murid orang ini. Kemudian setelah Helian Kong mendalami Tia Teng Pit Kip, Kitab Elang Besi, maka Helian Kong meninggalkan Yokian Hai agak jauh di belakangnya, meski tingkatannya belum sama dengan angkatan Tua Macam Koban Seng atau Kat Huyong si penasehat militer mancu itu. Namun selama setengah tahun menyepi di pegunungan, Helian Kong kendor dalam melatih silatnya, ia hanya seperti bersenam dengan pedangnya, karena waktu itu berpendapat bahwa ia takkan lagi menggunakan ilmu silat seumur hidupnya, hidup damai di pegunungan. Dan sekarang setelah sekian lama tidak bersungguh-sungguh berlatih, tahu-tahu ia harus berhadapan dengan seorang tokoh tingkat tinggi seperti A'uban Ho'a ini. Namun waktu Helian Kong melirik anaknya yang tidur pulas di rerumputan, semangatnya bangkit menyala. Bagaimanapun juga, sekarang dia tidak hanya sekadar berurusan dengan keselamatannya sendiri, tetapi juga dengan keselamatan anaknya. Helian Kong membulatkan tekat dalam hati, biarpun harus mempertaruhkan nyawa, takkan ku biarkan si botak ini senaknya bertindak kepada keluarga ku. Dengan tekat seperti itu, dia pun bersiaga dengan pedangnya. Ia tidak mau meniru lawannya yang bersikap sangat santai, ia tahu lawannya adalah tokoh yang tingkatannya ada di atasnya, sedang di pihaknya ada nyawa keluarganya yang terlalu mahal nilainya. Sementara di sekitarnya sudah terjadi pertempuran, kakak beradik siang kean harus bermain ganda menghadapi tiga lawan. Yaitu kedua imam, ditambah pegawai bawahan pangeran Ho'ong itu. Pertarungan dua lawan tiga itu agaknya sulit diramal siapa yang bakal menang. Melihat itu, Helian Kong merasakan betapa kritisnya keadaan bagi pihaknya. Sementara Auban Ho'at tidak membatalkan niatnya untuk berkelahi dengan Helian Kong. Katanya, bersiaplah, A Kong. Aku senang dan bergairah kalau mendapat perlawanan sengit darimu. Aku akan kecewa sekali kalau dengan sekali keperluk saja bisa memecahkan kepalamu. Helian Kong membungkam, cuma berharap dalam hati, mudah-mudahan dia lengah. Auban Ho'at masih bersikap santai dan amat meremuhkan, aku akan bersikap adil kepadamu, orang muda. Mengingat bobot kita memang tidak seimbang, maka aku memberimu kesempatan sepuluh pukulan untuk menyerangku tanpa ku balas. Nah, silakanmu. Sedikitpun Helian Kong tidak menyianyikan kesempatan itu, lawannya belum menyelesaikan kalimatnya sewaktu Helian Kong meluncur maju sambil merendah, pedangnya dengan gerak tersembunyi karena tertutup tubuhnya sendiri lebih cepat dari kilat meluncur ke arah tenggorokan Auban Ho'at. Sedetik jantung Auban Ho'at serasa berhenti mengalir melihat kecepatan serangan itu. Pentung besinya yang terkulai di tanah terlalu tidak menguntungkan posisinya untuk menangkis, dan hal ini rupanya sudah diperhitungkan Helian Kong. Tak ada jalan buat Auban Ho'at selain mundur selangkah sambil menarik kepalanya ke belakang. Ternyata Helian Kong tidak mengganti gerakan, hanya kakinya mendorong tubuhnya lebih cepat meluncur ke depan, masih dengan ujung pedang mengincar tenggorokan. Setan umpat Auban Ho'at, kali ini terpaksa membanting tubuhnya di rumputan, sebab kalau tidak ditenggorokannya bakal muncul mempancuran darah oleh hujung pedang Helian Kong. Ia sadar sekarang bahwa dirinya terlalu meremahkan Akong si anak gunung ini. Berlawanan dengan janjinya untuk memberi kesempatan lawannya sepuluh pukulan tanpa dibalas tadi, Auban Ho'at sudah harus membalas dengan serangan untuk memperbaiki kedudukannya, meski Helian Kong baru melakukan dua serangan. Kalau menunggu Helian Kong melakukan sepuluh serangan, barangkali sudah terlambat. Sambil bergulingan ia menghantamkan pentung besinya ke lutut Helian Kong dengan tipuan bus yang To'at Beng, setan jahat mencabut nyawa. Helian Kong bergerak serba cepat, ia tidak menggunakan pedangnya untuk mengurus gebukan ke arah lututnya, melainkan menyelamatkan lututnya dengan langkah silang berputar sambil tetap mengaktifkan pedangnya membabat musuh. Bagaimanapun juga Auban Ho'at bukanlah tokoh silat kelas kambing. Meskipun pertamanya kaget akan serangan Helian Kong yang gencar dan serba cepat, namun terlalu muluk kalau Helian Kong berkhayal untuk terus-menerus memojokkan musuhnya di pihak bertahan. Bacokan Helian Kong berhasil disapu dengan pentung besi, Helian Kong merasa lengannya bergetar. Kemudian Auban Ho'at melompat bangkit secepat kilat dan balas mengeperuk kepala Helian Kong dengan topi Ho'asan, lengan tunggal menggempur Ho'asan. Deru angin dasyat mengiringi pentung besinya yang bergerak dengan tenaga besar. Helian Kong tidak mau adu tenaga, sadar bahwa tenaganya selapis di bawah lawannya. Ia melejit pendek ke samping sambil merunduk dan membabat sepasang kaki lawan dengan gerak tipu peng POU Tegun, menggelar permadani di tanah. Begitulah, di malam sunyi itu berkobar dua kelompok perkelahian. Kelompok pertama adalah duel satu lawan satu antara Helian Kong dan Auban Ho'at, di mana sambil bertempur Helian Kong juga coba menggeser arna menjauhi anaknya. Kelompok kedua adalah kelompok keroyokan dua lawan tiga, yang dua adalah kakak beradik siang kean dan tiga lawannya ialah dua imam dan keponakan murid mereka. Pertempuran kelihatannya seru, belum bisa diramalkan dengan pasti pihak mana bakal menang. Si kecil Helian Beng yang sedang tidur nyenyak itu agaknya juga mulai digelisahkan oleh derap kaki-kaki yang berlompatan dari orang-orang yang bertempur di sekitarnya, serta dentang senjata yang suaranya kadang memekakkan telinga. Maka terbangunlah bocah itu, dan mulai menangis. Hatis yang keandian terasa diaduk-aduk mendengar tangis itu. Ingin rasanya ia melompat meninggalkan pertempuran dan memeluk anaknya lebih dulu supaya tenang, namun pikiran sehatnya pun masih memperingatkannya bahwa kalau ia tinggalkan gelanggang, berarti ia tinggalkan. Kakaknya sendirian dalam marah bahaya karena harus menghadapi tiga lawan tangguh sekaligus. Ternyata bukan cuma Helian Kong yang kendor latihannya karena terbuai alam damai di pegunungan, melainkan kakak beradik Shis Yang Koan itu pun jarang latihan juga. Begitulah, di tengah-tengah suara saling membentak dan senjata yang berdentangan, sekarang bertambah suara tangis anak kecil yang makin lama makin keras. Bukan cuma hati seng ibu, namun hati seng ayah dan paman pun seakan tercabik-cabik, apadaya mereka pun terbelenggu oleh lawan-lawan mereka. Sebaliknya suara tangis bayi itu menimbulkan gagasan licik di benak salah satu dari dua murid Kowai Tubun yang direbohkan Helian Kong tadi. Yang satu tidak bisa bangkit lagi, kulit punggungnya melepuh karena terbakar. Ia terbaring merintih-rintih di rerumputan, meski api di punggungnya sudah padam. Namun yang seorang lagi, yang pahanya kena tendang tetapi tidak sampai jatuh menimpa api, masih ada sisa-sisa kekuatan biarpun tulang. Pahanya terasa berdenyut-denyut. Ia bangkit, lalu melangkah terpincang-pincang sambil meringis-ringis kesakitan, menjumput goloknya yang jatuh. Lalu, dengan langkah setengah diseret karena sakitnya, dia mendekati si bayi Helian Beng dengan golok di tangan. Awalnya, orang-orang yang sedang berkelahi terlalu sibuk untuk memperhatikan orang ini. Tetapi makin dekat ia dengan si bocah, maka beberapa orang yang bertempur dari kedua pihak pun mulai melihat ulahnya dan mengerti maksudnya. Orang-orang kowe tubun serta jago undangan mereka, Auban Hoa, diam-diam girang. Kalau terjadi sesuatu atas bayi itu, tentu konsentrasi lawan-lawan mereka akan terganggu dan itu akan mempercepat teraihnya kemenangan. Sebaliknya bagi ayah, ibu dan paman si bocah, kecemasan hebat mengaduk-aduk jiwa mereka. Yang terutama adalah siang keanian, ibu yang melahirkan buah hatinya dengan pertaruhan nyawa. Helian Kong pun mengeram, kalian kelompok pengecut rendah. Tadi kalian bicara tentang harga diri dan martabat perguruan, tapi sebenarnya kalian tidak cukup layak membicarakan itu. Auban Hoa menjawab sambil tetap menggempur dengan gencar, silakan omong apa saja, yang jelas kalian semua takkan terhindar dari bencana besar malam ini. Kecuali ibu si bocah yang masih ada sedikit gelunannya untuk penghangat malam-malam yang dingin beberapa hari, hi hi hi. Memuakan sekali. Beginikah kelakuan pengikut-pengikut pangeran Hoong yang sering pura-pura memperhatikan rakyat kecil? Auban Hoa masih tertawa-tawa tanpa mengendorkan serangannya, aku sih bukan pengikut pangeran Hoong atau pangeran yang manapun. Aku bertindak apa-apa demi keuntunganku sendiri, terus terang saja. Hi hi hi. Disambung oleh perkataan orang yang sehari-harinya menjadi pegawai bawahannya pangeran Hoong, dan tidak ada gunanya mengharap kami akan dihukum oleh pangeran Hoong, sebab peristiwa malam ini akan tertutup rapat-rapat dan terkubur dalam-dalam. Helian Kong menggertakan gigi. Sekilas muncul pikiran untuk menyebutkan siapa dirinya sebenarnya, mudah-mudahan sedikit nama yang dipunyainya bisa membuka suatu peluang untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Tapi niat itu dibatalkan sendiri dalam hatinya, ia khawatir orang-orang ini malahan akan semakin bernafsu membasminya. Sementara orang yang terpincang-pincang membawa golok itu semakin dekat dengan si bayi, Helian Kong membentak gusar, seujung rambut saja anak itu terluka, aku akan mengadu jiwa dengan kalian. Kami akan tertumpas, tetapi di antara kalian pun pasti akan ada sedikitnya dua orang yang berangkat ke akhirat. Gertakan penuh kemarahan itu terasa pengaruhnya juga. Orang yang terpincang-pincang tadi tertegun sejenak, agak gentar mendengar gertakan Helian Kong. Tetapi A.U. Ban Hoa membakar semangatnya dengan teriakan, teruskan saja. Orang ini takkan bisa berbuat apa-apa, dia sepenuhnya dalam kendaliku. Maka orang itu pun kembali melangkah ke arah Helian Beng. Helian Kong tahu waktunya tidak boleh ditunda-tunda lagi, ia harus membuat suatu terobosan dekat untuk menghadapi masalah rumit itu, dan itu butuh sedikit pengorbanan. Maka suatu saat Helian Kong membuat sebuah perangkap buat lawannya. Sengaja ia tangkis pentung besi lawannya secara keras-lawan keras, lengannya terasa pegal, dan Helian Kong sengaja mundur terhuyung-huyung. Memang sebetulnya Helian Kong kalah tenaga dari lawannya. Lengannya yang memegang pedang itu tidak pura-pura merasa pegal, melainkan benar-benar pegal, namun terhuyungnya itu pura-pura. Taktik sungguh-sungguh campur pura-pura ini berhasil mengecoh A.U. Ban Hoa. Si botak bertongkat besi ini memang sejak mulainya sudah tahu kalau ia lebih unggul, maklum karena ia adalah pendekar rangkatan tua yang satu generasi dengan almarhum gurunya Helian Kong. Melihat Helian Kong terhuyung setelah menangkis. Serangannya, A.U. Ban Hoa merasakan itu normal saja, dianggapnya sudah seharusnya begitu, sedikit pun tidak dilihatnya ada perangkap. Maka sambil membentak keras, ia melangkah maju setengah melompat sambil mengayunkan pentung besinya ke ubun-ubun Helian Kong, diharapnya itu akan menjadi serangan pamungkas untuk mengakhiri lawannya. Helian Kong benar-benar mempermainkan nyawanya sendiri. Ia tidak cepat-cepat menangkis atau mengelak, melainkan sengaja menunggu untuk meyakinkan bahwa gerak tipu lawannya tak bisa diubah lagi. Itu artinya Helian Kong harus menunggu sampai serangan lawannya begitu dekat. Lalu ketika satuan waktu sepersekian detik yang ditunggu itu tiba, Helian Kong mengerahkan segenap kekuatannya ke pundak sebelah kirinya, ia mengelak dan membiarkan pundak kirinya kena gebuk tongkat lawan. Helian Kong merasa langit seakan amruk dan bumi terjungkir balik, bagian dalam tubuhnya terguncang, pandangan matanya kabur, namun ia tetap sadar dan tekadnya tetap melanjutkan rencananya. Sepersekian di detik selagi Auban Hoa menyoraki kemenangannya dan agak lengah, pedang Helian Kong justru berkelebat cepat, teramat cepat menyambar ke arah jantung Auban Hoa. Mulut Auban Hoa saat itu sudah terbuka hendak tertawa penuh kemenangan, namun mulut yang terbuka itu mengeluarkan desis kaget waktu melihat serangan balik Helian Kong. Bahkan Auban Hoa sudah merasakan kulit dadanya pedih disusupi ujung pedang yang dingin. Dengan seluruh kemampuannya Auban Hoa membanting dirinya agar ujung pedang jangan mencapai jantungnya, kalau soal mencapai kulit dan dagingnya memang sudah berlangsung namun jangan sampai ke jantung. Karena gugupnya, gerak Auban Hoa itu agak miring sehingga ujung pedang Helian Kong yang sudah terlanjur menyusup hampir dua jari itu, merobek daging di dada Auban Hoa sampai ke dekat rusuk. Robeknya daging bukan karena gerakan Helian Kong melainkan karena gerakan Auban Hoa sendiri. Auban Hoa jatuh terkapar dengan luka di dada menyemburkan darah, mengerang kesakitan. Helian Kong sendiri sebenarnya tinggal setengah sadar. Bukan main akibat gebukan musuh tadi, bagian dalam tubuhnya terasa nyeri, darahnya bergolak dan kalau tidak ditahan akan menyembur keluar. Namun kesadarannya yang tersisa bergabung dengan kebulatan hatinya membuat Helian Kong memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak seolah-olah tidak sakit sedikitpun. Ia berhasil. Ia tetap kokoh menjulang dengan pedang tergenggam di tangannya. Pandangan Auban Hoa yang berkunang-kunang itulah sekarang memandang kabur ke arah sosok tegak Helian Kong. Perasaan Auban Hoa campur aduk. Kaget, heran, penasaran dan juga gentar. Kau, kau tidak, mampus desisa Auban Hoa sambil mencoba bangkit, namun tubuhnya terlalu lemah. Sepersekian di detik selagi Auban Hoa menyoraki kemenangannya dan agak lengah, pedang Helian Kong justru berkelebat cepat, teramat cepat menyambar ke arah jantung Auban Hoa. Helian Kong mengeraskan hati dan berlagak tetap garang, kau pikir pukulan tongkat selemah itu bisa menembus Kim Cheong Tohku. Kim Cheong Toh atau ilmu kebal lonceng emas adalah salah satu dari sekian banyak ilmu-ilmu kebal. Helian Kong sebenarnya tidak menguasai ilmu itu, namun ia sengaja menggertak lawannya. Kalau lawannya cermat, sebenarnya kebohongan Helian Kong bisa diketahui. Ilmu lonceng emas membuat seorang lelaki yang melatihnya jadi impoten, tidak bisa punya istri apalagi sampai punya anak. Itulah sebabnya ilmu lonceng emas umumnya dilatih hanya oleh kaum pertapa yang tidak menggubris hidup berkeluarga. Sedangkan Helian Kong punya istri dan anak. Namun Helian Kong tidak sempat menemukan Caroline untuk bohong, pikirannya sudah kabur, tidak pingsan saja sudah untung. Dan untungnya lagi, bualannya itu dipercayai lawan-lawannya yang terguncang hatinya. Ambruknya A.U. Ban Hoa tak pernah terbayangkan oleh orang-orang Kowai Tubun yang mengajaknya. Apalagi ambruknya di tangan Akong si anak gunung yang tidak bernama. Tiga orang Kowai Tubun yang bertempur dengan kakak beradik Siang Koan lalu berlompatan mundur. Siang Koan Yan yang masih dikuasai emosinya masih hendak melabrak mereka, namun kakaknya menahan lengannya, adik Yan, yang penting adalah keselamatan anakmu. Kita sudah menang saat ini. Seandainya kita yang kalah, mereka sudah siap berbuat kebiadaban terhadap kita, bahkan terhadap abeng yang belum tahu apa-apa. Tanda petik. Siang Koan Yan masih terengah-engah gusar. Sudahlah. Sekarang yang penting kau. Penangkan dulu abeng. Diingatkan akan anaknya, Siang Koan Yan lalu mendekati anaknya yang masih menangis, mengangkatnya ke pangkuannya dan mendekatnya. Waktu ia mengangkat wajahnya dan menatap si orang Kowai Tubun yang hendak membunuh anaknya, maka sorot metu, tajam si macan betina ini membuat orang itu melangkah mundur dengan gentar. Suasana sunyi beberapa saat, kedua pihak hanya saling mengawasi dengan tegang. Kemudian terdengar suara Lian Kong, kali ini aku memandang wajah pangeran Hong Kong yang sudah berbuat kebaikan kepada rakyat, aku takkan membunuh kalian. Aku akan coba melupakan bahwa kalian sudah merencanakan keji atas diriku sekeluarga. Lain kali, rasanya belum puas sebelum memotong leher kalian dan memancangkan batok-batok kepala kalian di atas batang-batang kayu dan memamerkan di tepi jalan. Orang-orang Kowai Tubun itu gentar, mereka menyangka bahwa Lian Kong benar-benar masih segar, dan kalau sudah mampu merobohkan Auban Hoa, tentu akan mampu merobohkan yang lain-lainnya. Begitulah, mereka tidak tahu bahwa Lian Kong merasa ada ribuan batang jarum menusuk-nusuk di bagian dalam tubuhnya, pandangan matanya sudah bercampur warna kuning dan hijau. Maka waktu Lian Kong memerintah pergi sekali lagi, orang-orang itu pun angkat kaki sambil membawa Auban Hoa yang lukanya amat parah, dan seorang anggota Kowai Tubun yang punggungnya melepuh terbakar, dan satu lagi berjalan terpincang-pincang. Lian Kong tetap berdiri tegak dengan gagah sampai yakin bahwa orang-orang itu tidak melihatnya lagi. Maka daya tahannya pun habis. Ia memuntahkan segumpal darah, kemudian amruk terkulai. Siang Kuan Yan hampir menjerit, sementara Siang Kuan Heng cepat-cepat menyambar tubuhnya agar tidak terhempas tanah. Bah bagaimana dia tanya Siang Kuan Yan. Menahan isaknya. Dia masih hidup, sahut Siang Kuan Heng. Tempat ini bukan tempat istirahat yang baik, terlalu dekat jalan raya ke Lian Hia, dan semelarang waktu orang-orang tadi bisa datang kembali dengan membawa kekuatan yang lebih besar. Jadi, kita harus pergi dari sini, mencari tempat yang sepi untuk memulihkan keadaan suamimu. Siang Kuan Yan mengangguk. Ia memperlihatkan sikap tabahnya, ia tidak ingin membuat bingung kakaknya dengan isak tangisnya. Siang Kuan Heng bekerja cepat membuat sebuah usungan yang biasa diseret oleh satu orang. Setelah alat darurat itu selesai, dibawanya Helian Kong pergi dari tempat itu, menjauhi jalan raya. Mereka mendapat tempat di tepi sebuah sungai kecil berayar jernih. Siang Kuan Heng dan Siang Kuan Yan mendirikan gubuk darurat di situ. Sementara hari demi hari Helian Kong pun pulih kembali kekuatannya. Hari ke-10, Helian Kong sudah berkata kepada istrinya dan iparnya, rasanya sudah bisa kita lanjutkan perjalanan ke Lemhia. Tidak terlalu jauh lagi. Siang Kuan Yan nampak bimbang, lalu tanya, apakah kehadiran kita di Lemhia masih perlu? Apa maksudmu, adik Yan? Melihat sedemikian rupa perlakuan orang-orangnya Pangeran Ho'ong, masih perlukah kita ke Lemhia untuk mendukung Pangeran Ho'ong menjadi kaisar dinasti Beng? Eh, ngawur saja omonganmu, siapa bilang kita ke Lemhia untuk mendukung Pangeran Ho'ong? Habis, buat apa? Bersama-sama para jenderal yang setia untuk menekan para Pangeran agar jangan menimbulkan perpecahan di antara kekuatan-kekuatan dinasti Beng yang masih tersisa. Perkara Pangeran yang mana yang bakal menjadi kaisar, kita belum tentukan sekarang. Kita masih harus melihat-lihat dulu. Asal jangan Pangeran Ho'ong saja. Lihat saja kelakukan orang-orangnya yang seperti kaum beranda pasaran. Adik Yan, bedakan antara Pangeran Ho'ong dan orang-orangnya. Kalau didengar omongan orang-orang Kowai Tubun itu, jelaslah mereka sendiri tidak mau kelakuan mereka diketahui Pangeran Ho'ong. Terbukti mereka begitu bernafsu menumpas kita, supaya perbuatan busuk mereka tidak tersebar dan menggusarkan Pangeran. Jadi, Pangeran sebenarnya orang baik. Setidak-tidaknya terpaksa baik dan bukan baik sungguhan. Mungkin untuk menarik simpatik para jenderal. Kakak Kong, apakah kau benar-benar mempelajari ilmu lonceng emas? Helian Kong tertawa, ia menoleh kekejauhan dan melihat siang kean yang sedang di pinggir sungai, tentunya tidak bakal mendengar kata-katanya kepada siang kean yang akan sangat pribadi sebagai kelakar antara suami istri. Kata Helian Kong dengan suara dilirihkan, kalau aku belajar ilmu lonceng emas, si kecil abeng takkan bakal nongol di dunia. Siang kean yang belum paham, lo, kenapa sebab aku takkan bisa bertindak sebagai suami yang normal. Lelaki yang melatih ilmu lonceng emas, akan kehilangan kejantanannya sebagai lelaki. Alat kelaminnya tak dapat berfungsi terhadap lawan jenisnya. Kini siang kean yang paham, mukanya pun jadi merah jengah. Ilmu yang kejam. Banyak ilmu beladiri yang kejam, menuntut pengorbanan besar dari yang mempelajarinya. Sehingga orang itu jadi budak ilmu, bukannya memanfaatkan ilmu. Tapi apa benar ada ilmu begitu? Bagaimana melatihnya? Helian Kong menggoda, kenapa tanya-tanya? Ingin melatih ilmu itu? Siang kean yang mencubit suaminya, jangan macam-macam. Apa tidak boleh sekedar tahu? Aku tidak tahu banyak, hanya dengar-dengar dari orang-orang saja. Kabarnya memang masih banyak orang yang mempelajarinya, terutama orang-orang pertapaan yang memang tidak butuh keluarga. Salah satu care latihannya, pagi-pagi sekali setelah bangun tidur, Kalau orang-orang normal biasanya langsung kencing, maka orang-orang yang melatih ilmu lonceng emas ini dilarang kencing. Siang kean yang tertawa. Peraturan aneh? Ya. Dalam keadaan menahan kencing, orang. Orang itu melatih senam pernapasan tertentu, sampai rasa ingin kencing tak dilenyap sama sekali. Demikian bertahun-tahun. Kata orang, tubuhnya lalu jadi kuat dan kebal, bahkan, bicara sampai di sini Helian Kong tertawa. Siang kean yang penasaran. Kenapa tertawa percaya atau tidak, orang ini bisa memainkan otot perutnya sedemikian rupa sehingga, alat kelaminnya tersedot masuk ke dalam perut. Dalam pertempuran, kalau bagian kelaminnya kena pukulan atau tendangan, maka dia akan tenang-tenang saja. Sedang kalau lelaki normal pasti gulung koming saking sakitnya. Jadi sudah tidak punya kelemahan, ya tentu saja ada. Mana ada ilmu yang tidak? Ada kelemahannya? Apa kelemahannya? Itu yang aku belum tahu. Ketika itu terdengar si kecil Helian Beng menangis, maka buru-buru siang kean yang bangkit untuk menyusuinya. Sementara siang kean yang sudah melangkah dari tepian sungai ke arah gubuk, wajahnya gembira, sambil menenteng beberapa ekor ikan. Hari itu mereka mulai melanjutkan perjalanan ke Lemhia. Esok harinya, pagi-pagi benar, barulah mereka menuju ibu kota lama dinasti Beng itu. Keadaan jalanan masih seperti beberapa hari yang lalu, ramai dengan pengungsi dari utara ke selatan, penjual-penjual makanan dengan harga mencekik leher, patroli-patroli prajurit-prajurit bawahan Pangeran Ho'ong, dan di beberapa tempat masih ada tempat pembagian makanan gratis oleh Pangeran Ho'ong. Ketika siang kean yang nampaknya mulai kelaparan, Helian Kong berkata, Tunggu di sini, ku carikan lagi bubur gratis seperti dulu. Jangan cegah istrinya. Kenapa? Nanti bertemu orangnya Pangeran Ho'ong yang dulu itu, dan timbul keributan lagi. Jangan khawatir, begitu kulihat orang itu di sana, aku akan menghindar. Lebih baik jangan, aku belum lapar sekali kok. Siang Kean Heng tiba-tiba bicara, hari ini bolahlah kita makan sedikit enak di warung. Aku punya uang kok. Helian Kong dan Siang Kean Heng menatap heran ke arah Siang Kean Heng. Tanya Siang Kean Heng kepada kakaknya itu, dari mana kakak tiba? Tiba dapat uang. Dulu waktu meninggalkan pegunungan kan tidak punya sepeserpun? Siang Kean Heng berkata, Jual ikan. Sungai kecil tempat kita mengasuh selama sepuluh hari itu ternyata banyak ikannya. Aku tangkapi ikannya, aku jual ke sebuah kampung yang agak jauh. Berapa uang kakak? Siang Kean Heng merogoh kantongnya dan memperlihatkan potongan-potongan perak di telapak tangannya. Tetapi Siang Kean Heng berkata, Lebih baik kakak simpan dulu, buat bekal di Lem Heng nanti. Lem Heng itu kota besar lho, bahkan lebih besar dari Pak Heng. Kau ini, suamimu mau cari makanan gratis kau larang. Aku mau membelikan makanan juga kau larang. Memangnya Siang ini kita harus makan rumput seperti kambing? Siang Kean Heng sebenarnya merasa amat terharu akan perhatian dari kakaknya dan suaminya yang begitu besar. Katanya, kalian istirahatlah sambil menjaga abeng, biar aku yang cari bubur gratis itu. Kita bertiga sudah dikenali oleh si pegawainya pangeran berengsek itu. Sama saja kalau dia melihat salah satu dari kita, pasti timbul keributan. Siang ini kita makan di warung. Kau sebagai ibu yang sedang menyusui haruslah mendapat makanan yang agak baik, biar anakmu juga sehat. Akhirnya tak tercegah lagi keinginan Siang Kean Heng itu. Helian Kong memperingatkan, tetapi sebelum pesan makanan tanya dulu harganya. Jangan pesan dulu baru tanya harga. Harganya gila-gilaan. Iya, iya, aku mengerti. Mereka mencari warung, dan kemudian ketemu juga sebuah warung. Bangunannya agak permanen, meskipun hanya dari kayu. Warung ini tidak hanya beratapkan sepotong kain lebar yang sudut-sudutnya diikat di batang-batang bambu yang ditancapkan di tanah seperti warung-warung darurat lainnya. Tidak. Yang ini ada dindingnya, biarpun hanya setinggi perut, ada tempat menambatkan kuda, dan agaknya si empunya. Warung dan pegawai-pegawainya juga menetap di situ. Tetapi begitu Helian Kong dan rombongan kecilnya hendak melangkah masuk ke dalam warung itu, seorang pegawai warung yang dipundaknya tersampir lap meja, menghadang mereka bertiga sambil berkata, Maaf, saudara-saudara, bukannya warung kami tidak mau tahu tentang penderitaan kalian para pengungsi, tetapi sisa-sisa makanan dari dapur baru saja kami berikan kepada serombongan pengungsi yang mendahului kalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Rupanya karena pegawai warung itu melihat pakaian Helian Kong bertiga tidak lebih baik dari pengungsi-pengungsi yang lain, lalu menyangkah Helian Kong bertiga sama dengan yang lain. Apalagi melihat ada perempuannya yang menggendong bayi segala. Siang Kean Heng yang menjawab, Kami tidak mau makanan sisa. Kami mau beli makanan seperti mereka. Tanda petik. Siang Kean Heng menunjuk beberapa tamu yang sedang duduk di dalam warung, orang-orang yang duduk di dalam itu pakaiannya memang jauh lebih bagus dari para pengungsi. Si pegawai warung agak heran mendengar perkataan Siang Kean Heng, lalu diamat-amatinya Siang Kean Heng seolah-olah menaksir berapa tebal isi kantong si dekil ini. Saudara-saudara ini mau beli makanan. Ia mencari penegasan seolah perkataan Siang Kean Heng yang tadi masih kurang meyakinkan. Ya, saudara punya uang berapa? Siang Kean Heng menunjukkan uangnya. Apakah ini cukup untuk tiga mangkuk? Ia berhenti sebentar untuk melihat apa yang dimakan tamu-tamu lainnya. Kelihatan ada yang makan ayam goreng, Siang Kean Heng tahu pasti uangnya akan kurang, lalu dilihatnya yang lain sedang makan bubur ayam jamur, maka Siang Kean Heng melanjutkan kata-katanya yang terputus tadi, tiga mangkuk bubur ayam jamur. Si pegawai warung melirik gumpalan-gumpalan kecil perak di tangan Siang Kean Heng, kemudian mengangguk. Tetapi ketika Lian Kong dan rombongannya hendak melangkah masuk ke warung, si pegawai warung cepat-cepat melintangkan lebar badannya, dan berkata sambil cengengesan sungkan, maaf, silahkan saudara-saudara menunggu di luar. Di sana, di bawah pohon itu, cukup teduh dan ada bangkunya. Nanti makanannya kami antar ke sana. Pelayanannya sama kok, pelayanan kami selalu memuaskan. Kenapa kami harus di luar dan orang lain boleh di dalam? Apakah karena pakaian kami tidak sebagus pakaian mereka? Si pegawai warung masih cengengesan, buat kami, semua tamu adalah raja, semuanya kami perlakukan dengan hormat tanpa memberdakan pakaian. Tetapi, tamu-tamu yang di dalam itu barangkali keberatan. Hampir Siang Kean Heng menjotos wajah cengengesan itu, namun Helian Kong mencegahnya, Saudara Siang Kean, kalau kau pukul orang ini, kau turunkan dirimu sendiri jadi sama dengan dia. Kau juga harus menjotos sebagian besar orang di permukaan bumi ini. Sebab begitulah watak orang-orang di sebagian besar permukaan bumi. Apa boleh buat, Helian Kong serta anak istrinya dan iparnya harus duduk di luar warung, di bawah pohon. Sambil menunggu pesanan. Lama pesanan belum datang-datang juga. Kemudian mereka lihat ada tamu-tamu baru di warung itu. Ketiganya adalah pemuda-pemuda yang lebih muda sedikit dari Helian Kong maupun Siang Kean Heng. Mereka gagah-gagah, tampan-tampan, pakaiannya bagus dan masing-masing membawa pedang yang dihias bagus dengan ronce-ronce di gagang pedang yang indah. Mereka kelihatannya merupakan murid-murid dari sebuah perguruan yang baru saja turun gunung. Mereka tentu saja dipersilakan duduk di dalam oleh si pegawai warung yang tadi menemui Siang Kean Heng. Sikap si pegawai warung berlebih-lebih anramahnya sehingga terkesan amat menjilat. Dari bawah pohon di luar warung, Siang Kean Heng menatap dengan jengkel, gerutunya, setelah mendapat tamu yang berpakaian bagus, jangan-jangan si Matu Duitan tadi sudah lupa pesanan kita. Biar ku tanyakan, kata Helian Kong sambil meninggalkan bangkunya, mendekati si pegawai warung dan berbicara perlahan di dekat kuping si pegawai warung. Si pegawai warung mengangguk-angguk. Toh tamu-tamu baru tadi tetap dilayani lebih dulu. Untungnya sebelum Siang Kean Heng mengamuk, pesanan mereka sudah datang. Tiga mangkuk besar bubur ayam jamur yang baunya merangsang selera. Mereka mulai makan. Siang Kean Heng perlahan-lahan makannya, supaya tidak cepat habis, sebab bubur itu ternyata memang lezat sekali, tidak seperti bubur gratisnya pangeran Hong Kong. Melihat gaya makan kakaknya yang dihemat-hemat itu, Siang Kean Heng tertawa geli dan menggoda, kalau melihat kera makanmu itu, kakak Heng, apakah masih ada orang percaya kalau kakak mengaku sebagai putera menteri Siang Kean Hai di jaman dinasti Beng? Aku tidak peduli orang percaya atau tidak. Sementara mereka mendengar dari dalam warung percakapan tiga pemuda gagah berpedang tadi. Kata pemuda yang alisnya amat tebal dan rahangnya kelihatan kokoh, kita tidak terburu-buru melanjutkan jalan. Santailah sedikit, isi perut dengan makanan enak, lenyapkan dahaga dengan anggur yang baik, baru kita lanjutkan ke Lemhia yang tidak jauh lagi. Kiranya mereka juga hendak ke Lemhia. Pikir Helian Kong. Ia dengar logat ketiga. Orang itu adalah logat orang barat laut, sama dengan Helian Kong. Pemuda lain yang pipinya gemuk kemerah-merahan seperti pipi bayi, menjawab, guru berpesan kepada kita, agar di Lemhia nanti kita hati-hati memilih calon penguasa yang akan kita abdi. Pemuda ketiga yang mukanya pucat menyambung, benar. Ada banyak pilihan di sana nanti. Selain para pangeran, juga para jenderal. Jangan sampai kita bekerja pada orang yang salah. Kalau kita mengabdi orang yang salah, baru sebentar kita mengabdi tahu-tahu yang kita abdi jatuh terjungkal, jadi pecundang, kan kita ikut repot. Dan kehilangan masa depan yang cemerlang? Mendengar itu, Helian Kong yang di luar diam-diam menarik nafas. Ternyata penafsiran atas kata pengabdian itu tidak sama pada masing-masing orang. Orang-orang muda ini misalnya, mereka anggap pengabdian itu untuk mencari posisi yang enak, yang mengamankan cita-cita mereka akan masa depan yang gemilang. Si pipi bayi menoleh ke arah si alis tebal dan bertanya, kalau begitu, begitu kita tiba di Lemhia nanti, apa yang harus kita perbuat? Si alis tebal agaknya adalah saudara seperguruan yang tertua, ia kerutkan alisnya berpikir sebentar, lalu katanya, kita jangan buru-buru menemui pangeran ini atau pangeran itu lalu melamar pekerjaan. Jangan dulu. Kita lakukan dulu perbuatan-perbuatan menggemparkan, supaya nama kita dikenal orang, nanti pangeran-pangeran itulah yang akan mendatangi kita untuk merangkul kita ke pihak mereka. Nah, saat itu barulah kita banding-bandingkan tawaran mana yang paling menarik dan paling pantas kita terima. Ah, kakak sungguh berpikir hebat puji si pipi bayi. Si muka pucat kemudian bertanya, untuk mengangkat nama, tentu kita harus mencari nama di Lemhia itu pun sekedar nama pemberian orang tua kita. Nah, kita belum punya nama julukan seperti pendekar-pendekar umumnya. Si alis tebal mengangguk-angguk, betul juga katamu. Di Lemhia kita harus punya julukan. Nah, coba kalian pikirkan, julukan apa yang pantas buat kita? Si pipi bayi menjawab, bagaimana kalau Tiga macan buas dari pegunungan barat laut? Si muka pucat tertawa geli, macan buas? Wajahmu dengan pipi yang montok kemerah-merahan itu tidak kelihatan buas sedikitpun. Kau hanya buas bila berhadapan dengan semangkuk mi pangsit. Si pipi bayi menjawab dengan gusar, coba berkaca dan lihat tampangmu sendiri yang kayak orang penyakitan, apa cocok dengan muka seorang pendekar? Banyak lho pendekar yang tampangnya sepele. Misalnya telik ku hau, macan kurus bertenaga raksasa, oh kui hau. Dia kurus, pendek dan pakaiannya kedudoran. Orang yang bertemu, dengannya pasti takkan menyangka kalau dia pendekar hebat. Sedang aku, setidaknya punya potongan lebih gagah dari dia. Dua saudara seperguruan itu hampir bertengkar, namun si alis tebal cepat melerainya, jangan bertengkar. Kalian ku minta mencari julukan yang cocok buat kita, kok malah saling mengejek dan bertengkar? Mereka diampula, sambil makan juga mencari julukan yang bakal diterjunkan di bursa pendekar yang bakal berlangsung di Lemhia. Si muka pucat tiba-tiba usul, bagaimana kalau tiga alang perkasa bersayap pedang menyambar dari pegunungan barat laut? Ah, terlalu panjang. Julukan harus pendek, mudah diingat, menggetarkan. Tidak, yang itu tidak bisa dipakai. Ayo, pikirkan lagi. Tiba-tiba dari pojok ruangan terdengar tertawa mengejek dan berkata, aku usul. Bagaimana kalau kalian pakai saja julukan tiga kantong nasi mencari mati? Tiga pemuda perlente yang sedang sibuk mencari julukan itu pun serempak menoleh ke arah suara itu. Di pojok itu duduk seorang lelaki empat puluhan tahun. Pakainya tidak bagus, bahkan kemal, jadi mengherankan bagaimana dia bisa duduk di dalam warung tanpa diusir oleh pegawai warung yang maturwitan tadi? Mungkin yang membuat si pegawai warung tidak berani mencegahnya adalah sorot matanya yang menggidikan hati. Ada bekas luka menyilang matuk kirinya. Tiga calon pendekar yang hendak mencari nama di Lemhya itu pun berang, namun agak gentar juga. Mereka sudah diberitahu oleh guru mereka sebelum turun gunung, bahwa tidak sedikit jagoan dirimba persilatan yang suka cari gara-gara, sekedar ingin berkelahi tanpa alasan yang jelas, atau mungkin juga dalam rangka cari nama buat dirinya. Sekarang menemui kejadian seperti yang diceritakan oleh guru mereka, ketiga calon pendekar ini kedar juga. Tetapi sudah terlanjur gagah-gagahan, terpaksa urusan itu harus dihadapi juga. Si Alis Tebal sebagai saudara seperguruan tertua, bertanya kepada orang itu, apa urusan tuan dengan kami? Tidak ada urusan apa-apa kecuali Sebal melihat di mana-mana orang jual tampang, padahal kosong, tanpa isi. Boleh kami tahu nama tuan. Aku sampai sudah lupa namaku sendiri, tetapi orang-orang menyebutku si pedang buruk. Ini julukan yang diberikan orang, bukan kukarang sendiri. Sambil berkata demikian, perlahannya mencabut pedang tanpa sarung yang diselipkan pada ikat pinggangnya untuk diangkat dan diperlihatkan. Ternyata benar-benar sebatang pedang yang sangat buruk. Kusam, tidak ada kilatannya sedikit pun, bahkan ada bercak-bercak karat di sana-sini. Tangkainya dari kayu sembarangan saja dan dibalut kain-kain rombeng agar menyerap keringat waktu dipegang dan tidak licin. Pedang macam itu, dibuang di tempat sampah pun orang enggan mengambilnya. Si tiga calon pendekar tersenyum mengejek melihat pedang itu, alangkah jauh bedanya dengan pedang mereka yang bagus, mengkilat, ada ronce-roncenya dan sarung pedangnya juga berukir bagus dan ada lambang perguruan. Mereka, lebih-lebih lagi nama si pedang buruk belum pernah mereka dengar. Karena itu, keberanian ketiga orang muda itu serempak bangkit, bahkan mereka menganggap munculnya suatu peluang untuk mulai mengangkat nama. Bukankah tempat itu cukup ramai? Banyak orang yang akan menyebar luaskan peristiwa yang terjadi di situ? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!